Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Bagaimana caranya kita menghapus kelas yang sudah tidak kita pakai Yang pertama silakan login dengan menggunakan akun masing-masing Setelah login silakan dibuka kelas yang akan kita hapus Untuk menghapus kelas yang sudah tidak kita pakai Ini kita menggunakan fitur hapus kelas yang sudah disediakan oleh Aplikasi e-learning madrasah Untuk menghapus kelas menunya ada di sebelah kanan Sebelah kanan bagian paling bawah Ini sejajar dengan menu clear aktivitas Ada menu hapus kelas dan juga selain itu di menu yang sebelah kiri Di yang paling bawah juga ada Meskipun ada dua tapi ini fungsinya adalah sama Yaitu sama-sama untuk menghapus kelas yang tidak kita pakai Selanjutnya kita pilih menu hapus kelas Tapi dipastikan terlebih dahulu bahwa kelas yang akan kita hapus Ini adalah betul-betul kelas yang sudah tidak kita pakai Jadi mohon sebelum menghapus kelas Dipastikan kembali bahwa kelasnya ini sudah betul yang akan kita hapus Selanjutnya pilih menu hapus kelas Di sini akan diperingatkan sekali lagi Anda akan menghapus kelas ini secara permanen Seluruh data dalam kelas akan hilang Begitu juga dengan nilai siswa pada kelas ini Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan data kelas Anda Jadi dipastikan kembali bahwa kelas yang akan dihapus ini adalah Kelas yang sudah memang tidak kita pakai lagi Dan apabila kita sudah menghapusnya Maka sudah dipastikan kita tidak bisa Untuk mengembalikan kelas yang telah kita hapus Kecuali oleh admin madrasah Sebelum kelas yang Bapak Ibu hapus itu sudah di-backup sebelumnya Jadi apabila admin madrasah tidak memiliki backup dari aplikasi e-learning Maka kelas yang sudah panjangan hapus tidak akan bisa dikembalikan Untuk memverifikasi bahwa kelas yang sudah atau akan kita hapus Kita harus memasukkan username dari aplikasi e-learning madrasah Yaitu yang berupa passwordnya Jadi yang kita masukkan adalah password untuk login ke akun aplikasi e-learning madrasah Setelah kita masukkan selanjutnya pilih menu hapus kelas Pilih ok Kelas yang telah kita hapus sudah tidak muncul di daftar ruang kelas kita Demikian langkah-langkah dalam menghapus kelas di aplikasi e-learning madrasah Untuk fitur-fitur yang lain akan saya sampaikan di video berikutnya Cukup sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh